Saudara hati-hati berkendara di musim liburan terutama di jalur yang tak biasa Anda lalui. Dua kecelakaan terjadi di Jawa Timur. Kecelakaan beruntun, empat kendaraan diantaranya membuat satu pengendara tewas. Evakuasi para korban kecelakaan beruntun di jalan bypass kota Mojokerto langsung dilakukan petugas dan warga sekitar. Namun satu orang tak terselamatkan. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Jombang ke Surabaya. Tiba-tiba mobil oleng dan menabrak kendaraan lain di arah berlawanan. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk. Petugas mengevakuasi penumpang dari jendela bus yang mengalami kecelakaan di Sarangan Magetan. Polisi sengaja memecah jendela karena dua pintu bus berada di sebelah kiri tidak bisa dibuka. Kecelakaan ini terjadi ketika bus pariwisata asal Yogyakarta berpenumpang 40 orang melaju dari arah Tawang Mangu menuju Sarangan. Saat berada di jalan menurun tajam mendadak bus mengalami remplom hingga bus sulit dikendalikan dan terperosok.